Intro Mendidik anak di jaman ini memiliki tantangan tersendiri Bahkan tantangan yang lebih besar daripada jaman dulu Karena anak jaman sekarang lebih pinter ya Kalau orang bodoh nakal ya Nakalnya gak seberapa Tapi kalau pinter-pinter nakal Itu nakalnya luar biasa Menggunakan semua kepinterannya untuk nakal Nah kenapa mereka pinter-pinter Karena perbaikan gisi, perbaikan kurikulum, lingkungan semuanya Membuat anak jaman sekarang ini pandainya luar biasa Karena itu mari kita bijaksana menjadi orang tua Supaya anak-anak kita bukan hanya pinter Tapi juga memiliki karakter Dalam bukunya 51 Ways How to Teach Your Child to Be Happy Karangan Gina Baker mengajarkan kenapa anak perlu dibuat bahagia Karena kalau anak bahagia otaknya lebih hebat Anak yang bahagia dia akan berani mengeksplorasikan fungsi-fungsi kecerdasan Sehingga minat bakat talentanya muncul luar biasa Sebagai guru akan mengajarkan bagaimana belajar Atau soal belajar anak tahu dari temannya, dari dirinya sendiri Tapi orang tua lebih penting membuat anaknya bahagia Kita perlu menjadi orang tua yang bijaksana menghadapi anak-anak Supaya anak-anaknya memiliki sikap bahagia Gimana kalau anak-anak ini berubah cita-cita Wah sebentar pengen jadi pemain sepak bola Nanti arsitek, nanti marketing Kenapa anak berubah-berubah ya? Karena ikut temannya Kali ini berteman si ini pengen jadi ini Berteman si itu ganti itu Repotnya kalau sudah terlanjur kuliah gitu ya Satu semester, dua semester Di luar negeri lagi Satu semester kan sekian ratus juta gitu Nah orang tua benar-benar perlu menjadi sahabat Kenapa anak berubah-ubah pikiran? Karena dia belum menemukan tujuan hidupnya Dia belum menemukan dirinya siapa Maka dia gonta-ganti Kalau dilarang, sering anak justru akan mengeras Mengkristal Wah dia tambah melawan Ngotot Pindah jurusan beneran Tapi kalau orang tua bijaksana Kenapa sih kamu pengen pindah ini? Karena ini begini-begini Wah asik juga ya Waduh itu boleh juga nih Wah malah kita berdialog sebagai sahabat Nanti ketika anak diiyain begitu Kadang malah dia yang mikir Tapi mah udah sayang juga ya Kalau ini udah tiga semester, dua semester Nah apa nggak baik itu nanti kamu S2-nya itu Wah apa nggak baik Misalnya kamu lulus ini sebagai gelar Kamu punya gelar hal ini Kamu berjuang sampai lulus Bidang itu kan kamu suka Kamu seneng Kamu jalankan sebagai hobi Nggak usah pakai gelar Bahkan nanti ketika lulus kuliah Kamu mau kerja bidang itu pun tidak masalah Karena banyak orang juga akhirnya bekerja di luar bidangnya Tapi yang menjadi kesenangannya Dikerjakan sungguh-sungguh menjadi sukses Jadi kamu bisa kuliah A Punya hobi B Kamu dapat dua-duanya Karena itu marilah kita merefleksi hidup kita hari ini Merenungkan Sebenarnya selama ini apa sih ambisi kita Kalau kita ini hebat tapi nggak bahagia di rumah Kalau kita ini sukses tapi nggak diterima di rumah Kalau kita itu kaya tapi nggak dihormati anak Maka kebahagiaan kita tidak maksimal bukan? Karena itu mari kita merenungkan dan mengambil keputusan Untuk memberikan prioritas yang lebih kepada anak-anak Dengan demikian kita akan membangkitkan sebuah generasi baru Yang akan mewarisi negeri Anak-anak yang hebat di akhir jaman ini Terima kasih telah menonton!